Halo semuanya, kali ini Oshin akan membahas preview episode kelima. Guys, kidrama baru ini sangatlah keren. Dukuk tak disangka mempunyai trauma waktu kecil yang sangat menyedihkan dan terbawa hingga sekarang. Saat trauma itu kambuh, ia merasa sangat megigil, hingga kesakitan. Melihat hal itu, Yiju sangat khawatir dan ingin membawanya ke rumah sakit. Namun, Dukuk menolak. Ia bilang kalau dokter tak akan bisa menyembuhkan penyakitnya. Guys, apa jatuhnya Dukuk didorong oleh Jungwook yang mengakibatkan Dukuk trauma dan hingga membuat keduanya bermusuhan hingga sekarang? Selanjutnya, ada Junghae yang marah melihat rekaman pertemuan mertuanya dengan Taeja. Ini membuat Junghae sangatlah marah. Ia pun mendatangi mertuanya dan memarahi saat dia di rumah sakit. Karena mertuanya lebih mendukung pernikahan Yiju dan Dukuk daripada Yura. Di sisi lain, Yiju sangat terkejut melihat sebuah video kiriman dari seseorang. Entah video itu berisikan tentang apa, yang jelas Yiju tampak terkejut. Guys, karena melihat video itu, Yiju jadi sedih. Dan Dukuk memintanya agar tak memikirkan hal itu dan hanya fokus dengan pernikahan mereka. Karena ada Jungwook yang ingin selalu menggagalkan pernikahan mereka. Kita semua tahu kalau hubungan Dukuk dan Jungwook tak akur. Guys, tak hanya Jungwook yang tak ingin Dukuk bahagia. Namun, ada Yura yang senang melihat dua saudara ini bertengkar. Guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita tunggu ya di full episodenya tayang. Nah, itu yang bisa usahin bagikan. Jangan lupa ya komen di kolom komentar. Kamsahamnida. Bye-bye.